Intro 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 Emang kalo janjian sama lo ga pernah berah Spot? Kenapa tuh? Janjian itu jam berapa? Jam 2 Sekarang? Kenapa Spot? Lo kok suka sama otomotif? Kenapa gue suka sama otomotif? Karena dari kecil emang bokap Almar bokap gue itu Mainnya di otomotif terus Kebawah daerah segera gede Namanya ya otomotif Siapa youtuber otomotif yang sering lo tonton? Yang paling gue sering tonton adalah Omobi Oh oke SM juga tonton kok Kalo dari lo sendiri Youtuber otomotif yang lo paling sering tonton Siapa tuh? Laknats Serius? Beneran nih? Sumpah Seriusan Seriusan Dan kenapa gue nonton Laknats? Ya karena gue nonton temen baik gue sih Waduh Terima Spot Ya Urutkan reviewer mobil dari yang paling oke menurut lo Sampai yang biasa aja menurut lo ya Motomobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif, B Channel Menurut gue Yang sesuai dengan selera gue maksudnya Iya lah Oh kalo sesuai dengan selera gue pasti yang nomor satu omobi Oke Karena gue suka yang live Dan yang ga terlalu berat Untuk bahan referensi atau sesuatu yang teknis Fitra Eri Oke Berarti nomor dua Fitra Eri ya Iya Nomor tiga Ridwan Kenapa Ridwan? Karena channelnya itu ga hanya tentang otomotif Jadi kalo misalnya yang lain gue pengen liat gadget Gue pengen liat sesuatu yang unik-unik gitu Jadi yang nomor satu akhirnya? B Channel Kenapa? Bukan berarti itu jelek ya Maksudnya gini B Channel itu adalah kamus gue Maksudnya kayak lu ineptur mobil Lu liat kasih liat semua fiturnya Tapi secara ga sadar Gue juga sering nonton B Channel Karena ketika gue butuh referensi Kayak Oh di mobil ini ada ini ga sih? Ada ini Gue pasti bukanya ke B Channel Karena paling gampang Nah key gantian gue nanya ya nih Kalo misalnya lu urutkan workshop audio mobil Yang paling oke itu gimana urutan mobil? Di Indonesia ya? Di Indonesia Ya SM Audobras Jakarta, Tangeram, Bekasi, Surabaya Empat itu yang paling oke Itu yang paling oke ya Rockford Kalo lu disuruh milih mau jadi orang kaya Atau jadi orang terkenal? Orang kaya atau orang terkenal? Hmm Orang kaya Ya gue juga Rockford Akan berhenti nge-Youtube ketika? Ketika Kayaknya ga akan berhenti sih Jadi lu akan terus nge-Youtube ya? Iya Oke Semangat bro Amin Alhamdulillah Thank you supportnya bro Perjalanan terberat lu sepanjang lu Youtube tuh Momen-momen terberat lu kayak gimana sih pak? Momen-momen terberat di Youtube Ya kalo dari kita sih memang ya Terberat pasti Ketika kita lagi on the way ke Seribu subscriber pertama sih Oke Karena itu memang rata-rata Kreator di Youtube itu Mulainya susah Tapi ketika nanti misalnya udah jalan Itu dia akan Akan secara otomatis akan Viewer pasti ada Dan kemudian konten pun akan Sendirinya kita bakal bisa Datang gitu Tapi dari awal-awal Apalagi kan kita bergerak di bidang Otomotif jurnalistik gitu ya Itu diawal-awal kan Kayak Mulai dari brand ATPM gitu-gitu kan Pasti belum sama sekali percaya dengan kita gitu Sampai ke momen seperti sekarang Mereka udah berani minjamin mobil Ke kita seminggu Itu kan udah Berarti ya Sekarang udah lebih dimudahkan lah gitu Awal-awalnya tuh memang berat sih Apalagi kita modal Dengkul doang Kita gak ada beli equipment Bener-bener ya Mulai dari nol sendiri gitu Lu pernah ngalamin Ketika mau minjem mobil ditolak gitu gak? Pernah Karena Dulu sendiri Di beberapa Ini juga bukan salah mereka ya Mungkinin SOP juga gitu kan Kayak beberapa brand ATPM gitu-gitu sendiri Juga memang mereka punya Peraturan khusus Jadi misalnya ketika ada Youtuber atau kreator yang mau pinjem Kadang-kadang suka ditanya kayak Subscribernya udah berapa gitu Walaupun sebenernya kan Kalau kita nilai subscribernya kan hanya angka ya Gitu kan Lebih pentingin karyanya gitu kan Ya gue setuju Tapi Yang namanya mereka punya SOP Kita juga pasti mengerti Jadi kalau misalnya dulu Awal-awal tuh kayak Rata-rata tuh mereka pasti kayak Kalau kita belum punya portfolio yang banyak gitu-gitu Ya pernah sih Dan itu lumayan sering Kalau memang ditolak ya Dan kita awalnya sih sempet-sempet Apa ya Bukan depresi sih Jadi sempet agak kecewa gitu Cuman Kita memang dari awal Ya udah Kalau memang dari ATPM belum Mau menjamkan Kita pakai yang ada dulu Makanya dulu pas kita mulai Kita review mobil Temen Saudara Tetangga Itu semua kita samblin Jadi awalnya dari inner circle dulu aja Iya inner circle semua Bahkan Dari Rumah-rumah sebelah Kayak boleh nggak Mobilnya kita biju Walaupun tenaga yang nggak lu kenal Iya kalau rumah sebelah sebelah kan pasti Oh pasti kenal Pasti sih say hi udah pernah gitu kan Dan itu pun shootingnya juga di depan rumah dia Nah ini Risky akan berhenti jualan audio Ketika Kayaknya gue nggak akan pernah berhenti nih Oh gitu Sampai titik darah penghabisan Sampai nafas terakhir Berarti sama ya Kita nggak akan berhenti ya Karena memang ini Industri yang kita udah Bangun sendiri gitu kan Pastikan punya sentimental value juga Yap Oke Pot Kalau ternyata hari ini Lu bisa beli apa aja Mobil apa yang bakal lu beli Mobil apa yang bahkan gua beli? Mobil apapun Hmm Sebenernya kalau dari gua sendiri sih Tujuan utama gua Itu Untuk sekarang at least ya Iya Gua pengen Menenangin nyokap dulu Oh Jadi gua pasti akan belikan mobil nyokap Mobil yang dia suka Dan mobil yang dia suka itu Dan gue Wah Nah Amin amin Insya Allah tetap kabul pot Amin Jadi lu akan beliin Sedannya Atau beliin Kalau nyokap gua pasti Ingin SUV Oke X1, X3, X5 X7 Amin Oh X7 Amin Amin dong Amin dong Amin dong Amin dong Amin dong Amin dong Merekomendasikan Misalnya kita Ngomongin Gua lagi berhadapan dengan orang tua Orang tua kan pasti mikirnya Oh fitur gak akan kepake Lebih mikir kayak Sperpat gampang gak nih Gitu kan Bangknya lah dimana-mana gak Of course gua akan merekomendasikan dari Jepang Gitu Tapi kalau gua ke Anak-anak muda Tidak jaman sekarang Gua justru malah lebih merekomendasikan fitur dan teknologi Nah Ki Oke Mobil listrik kan sekarang makin booming Ya kan EV dimana-mana Hyundai itu Klub di Indonesia tuh bener-bener jor-joran banget gitu kan Ada mengingat gak sih tentang mobil listrik? Kemaren pot gua tuh ngeliat postingannya Mas Fitra Dia kan baru beli mobil Hyundai Kona ya Betul Yang elektrik kan Betul Disitu gua sempet kepikiran Ih mobilnya unik banget nih Karena gua pengen Bisa ngeliat dalemnya teknologinya gimana Sama ngoprek-ngoprek audionya Karena kan kalau seandainya lu beli mobil elektrik Itu kayak mobil kedua lu gak sih? Iya pasti sih Pasti bener Ya kan lu gak mungkin ke Semarang naik mobil elektrik kan Betul Infrastrukturnya memang lu belum mendukung Tau gak sih kemaren ya Gua perjalanan dari Solo ke Surabaya Itu kan perjalanan kurang lebih 300 km-an Pas malem itu tuh dari Jakarta ke Solo Bensin kita tuh bener-bener abis Sisa 70 kg Nah gua udah feeling nih Gua mau isi Cuman besok aja deh pagi Karena kita sampe Solo tuh udah malem pot Akhirnya pot dari Solo jalan lah ke Surabaya pot 12 kita pot Oke Dan di kilometer 553 bensinnya Sisa 15 km Akhirnya ya Ada mobil Mobil patroli Gua minggir pot Gua turun Gua nanya kan Mas ini menuju pembensin berapa jauh lagi Oh masih jauh pak Kurang lebih sekitar 50 kg Aduh bensin saya sisa 15 kg Nyampe gak ya? Ya gak nyampe pak Gua minta tolong pot Gila gak gua bener-bener monggok di tengah tolong Akhirnya mereka yang beli bensin Oh Ya gua gak kebayang kalo kondisi mobil elektrik kayak gimana Tapi sebenernya Ki Kalo misalnya Berarti lu liat range mobil ya? Iya Nah kalo dari range mobil itu sebenernya Misalnya range mobil itu udah 0 Itu tuh 0 Belum termasuk reserve tank Oh masih ada? Jadi dari range 0 Rata-rata mobil ya Biasanya dia kan gak mungkin range 0 Terus langsung mati kan Dan itu masih sisa berapa kilo? Masih ada sekitar 20-30 kg Oh Gitu Rok pot diluar industri otomotif Sehari-hari kehidupan lu ngapain aja pot? Kedepan gua No life sih gua sih Ah kebos Tiap hari nih Dari Senin sampe Sabtu Itu kalo gak syuting Ngedit Oke Hari Minggu Antara quality time dengan My Girlfriend Kalo gak dengan My Family Jadi kehidupan lu nih full industri otomotif Tak manger KaloArra Lain Martin Karang Kan Perang Kalang 0 Kalo ан